selamat menikmati 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 air hujan yang sifatnya asam yang melekat di tanaman karena itu saya tambahkan kalsium untuk kalsium ini saya selalu gunakan 1 sendok setengah per 16 liter air kita tempatkan fungsi kalsium ini bagus untuk menetralisir zat asam yang terdapat pada air hujan yang biasanya zat asam tersebutlah yang memicu terjadi serangan jamur 1,5 sendok cukup dan yang terakhir jangan lupa tambahkan perkat sesuai dengan perkat yang teman-teman gunakan lihat takarannya dikemasan kita aduk terlebih dahulu saya akan semprotkan ketanaman seperti ini penyemprotan ketiga kali ini saya tidak menambahkan insektisida karena fokus utama saya yaitu untuk mencegah terjadinya serangan jamur jadi pola penyemprotan seperti penyemprotan ketiga ini bisa teman-teman gunakan setiap habis selesai hujan untuk mencegah serangan jamur menyerang tantaman yang teman-teman mudah di dekat seperti itu teman-teman dan alhamdulillah di usia 21 hari setelah tanam belum ada kendala yang berarti teman-teman mudah-mudahan hingga panen nanti tidak ada kendala seperti itu teman-teman oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini semoga video saya kali ini bisa bermanfaat menonton video selanjutnya seakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati